Ya mau, apa namanya, refreshing dah sehari, katanya mau bakar-bakar ikan di sana, ya kan? Ya, nginep malamnya di Pulau Tidung, katanya sih di pila, katanya nih, gak tau pila apa, apa pilanya, bagaimana saya gak tau. Ahad siangnya kita pulang, pagi ahad kita main air di laut, ya kan? Karena, sebentar dulu, karena, karena kita apa namanya, memang dianjurkan, mentafakurkan, Serta mentadaburkan ayat-ayat Allah yang ada di terbentang di alam semesta. Jadi ada ayat-ayat Quran, ayat-ayat yang terbaca lewat mushaf, ada ayat-ayat yang terhampar di hadapan mata. Ini kita disuruh mentadaburkan juga, ya. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk mentadaburkan dan mentafakurkan ciptaan Allah itu. Nah kita kesono, gratis apa kagak? Katanya sih dibayarin Bang Hanapi. Dengar-dengar begitu ya, Bang Hanapi. Ya masalah bayar, tanya Pak Mukhlis, berapa bayarnya kalau ada, kalau enggak bagaimana? Apakah ada Pak Pak Hanapi mungkin barangkali dari kas musjid mau beliin tiket, apa kita enggak tahu dah. Karena rupanya kesana naik perahu. Naik perahu itu. Ya, perahu, satu orang kalau enggak salah, seingat saya dulu, 40 ribu dari mora angke. Jadi berziarah kita nyebrang dah tuh. Sampai besokan. Ya, besokan kita pulang. Nah jangan lupa bawa duit. Kenapa? Karena kan mora angke. Pulang bisa bawa ikan. Ya kan? Mampir kita beli ikan. Beli apa aja? Pulang bawa duit, bilang sama istri kita nih. Mau puasa, kita bawa. Kalau dulu orang dulu kan mau puasa ngapain kemertua? Bawa apa? Bandeng. Tentu ya Bang Hanapi? Orang petai dulu tuh kalau mau puasa, datang kemertua, bawain bandeng. Nah cari kita di mora angke hari minggu tuh, hari ahad, tanggal 6 Mai. Ngapain kita pulang bawa bandeng, bikin pindang, goreng, kasih bertua kita ya enggak? Begitu. Insya Allah, insya Allah demikian. Mudah-mudahan. Dan pengumuman terakhir, sembaranya Jumat udah diumumkan. Nanti juga bisa lihat di Facebook bubur suhu ada. Atau yang mau ikut nyebarin, nanti WA-nya kasih, nanti bila kita kirim. Kita mau pasang AC di sini. Ramadan, karena musim panas, bulan Mai, Juni, hawanya anget, mau pasang AC. AC. Alhamdulillah, dari 12 unit AC yang mau kita pasang, di sini 3, di sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, belakang 1, 2, 3, 12 unit. Sudah ada 10 orang yang mau beliin AC-nya. Alhamdulillah. Tinggal 2. Siapa 2 ini, jangan malu-malu, sebut aja. Kalau malu juga, bisikin aja. Ustaz, saya mau nyumbang. Begitu. Enggak usah malu-malu. Nah, yang masalah, karena ada AC, ini kan tempat terbuka. Kita perlu namanya pasang akrilik kaca bening. Tembus pandang. Tapi bukan dari kaca, dari bahan akrilik yang anti pecah. Kita mau tutupin dulu nih, biar ada inginnya berasa. Nah, ini yang perlu biaya nih. Kedua, kita gak mau membanding kas masjid. Kita pengen pasang listrik sendiri. 12 ribu watt. Mungkin masjid uang kasnya banyak, tapi mungkin ada keperluan lain. Kita mau pasang sendiri aja dah. Pasangnya berapa watt? 12 ribu watt. Dan itu ada harganya, biaya pasangnya. Nah, semua jumlahnya, kalau dihitung sama AC, perlu biaya 120 juta. Kecil sih, gak banyak. Berapa? 120 juta. Nah, kalau jamaah bubur subuh aja 100 orang, berarti kalau patungan seorang sejuta. Kalau jamaah masjid nurul yakin, bukan di burung subuh nih. Jamaah masjid nurul yakin, apalagi hari Jumat ada orang jumlahnya 200-300 orang, berarti paling seorang 500 gak nyampe. Kan begitu ya? Ringan. Tapi itu amalan, Masya Allah. Ngalirnya, ngalirnya sepanjang-panjang. Bagaimana ngitungnya? Hadirin, begini, ngitungnya. Orang yang salat di sini, keademan, nikmat, sejuk dengan AC yang kita pasang. Orang yang belajar ngaji di sini, setiap huruf. Maka pahalanya buat orang yang ikut nyumbang, masang AC, listrik, dan hal-hal yang berkaitan dengan AC. Itu gambaran pahalanya. Kalau mau ngitung, yang lebih lengkap, tanya malaikat dah. Saya gak bisa ngitungnya. Udah begitu aja. Jadi mudah-mudahan, bisa ikut serta, kita pasang penyijuk ruangan. Yang punya uang 50 ribu, beli 50 ribu sumbangan. Yang hanya punya 100 ribu, bikin 100 ribu. Karena kita mau bikin kupon. Bikin kupon, ada 4 macam kupon. Kupon satu, 50 ribuan. Yang satu macam, 100 ribu. Yang satu macam, 500 ribu. Yang satu macam, 1 juta. Udah begitu. Tinggal masing-masing, ya. Tinggal masing-masing, kemudahannya. Ya, kemudahan? Kemudahannya. فَإِنْكَانَ ذُوْ أُسْلَتِنْ فَنَذِرَتُنْ إِلَمَيْ سَرَحْ Orang yang susah. Tapi orang yang mudah, tergantung kemudahan. Kemudahan yang dimilikinya. Yang ngerasa mampu 100 ribu, jangan beli kupon 50 ribu. Boleh nggak kira-kira, Pak Haji Muhyiddin? Kalau punya uang 100 ribu, beli kupon boleh nggak 50 ribu? Boleh. Boleh, tapi 10 lembar. Begitu. Atau minimal 2 lembar. Anak punya uang 100 ribu, anak beli kupon yang gocap. Jangan begitu. Nggak, anak beli kupon 2. Satu buat anak, satu buat istri niatnya. Kagak apa-apa. Boleh. Nah, hubungin siapa? Hubungin Pak Haji Muhyiddin nih. Orang ini. Mana Pak? Bidiri Pak? Biar orang kenal, ya Pak Haji Muhyiddin nih. Ini panitiannya. Ada satu lagi, Pak Haji Suparta. Ada satu lagi, Pak Mukhlis. Ada satu lagi, Pak Haji Nurholik. Siapa aja hubungin dah. Tinggal beli kupon sama beliau. Saya nggak pegang kuponnya. Juga nggak pegang duitnya. Saya juga ikut beli aja nanti sama Pak Haji Muhyiddin dah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup dengan zikir tawhid. Afdalu zikri fa'alam anna hu. La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah. La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah. La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah. La ilahe illallah, Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah